Sampai jumpa di video selanjutnya. A.D.V. 160 memang sudah dipastikan brosis. Bahkan peluncuran dari sosok Honda A.D.V. 160 tersebut diprediksi akan dirilis menjelang akhir tahun ini atau awal tahun mendatang. Tapi menariknya brosis, selain Honda A.D.V. 160 dan New Vario 125 yang akan meluncur setelahnya, Mimin baru aja dapat info dari salah satu narasumber Mimin jika sosok Honda A.D.V. 125 juga akan dirilis. Jika kita berkaca dari penjualan Honda A.D.V. 150 yang tergolong cukup diterima di pasaran, Meski dibanderol dengan harga yang cukup mahal di kelasnya, Terbukti saat pertama kali meluncur, Honda A.D.V. laku 2.000 unit dalam waktu 10 hari. Jadi wajar aja brosis, nantinya jika memang benar pabrikan Honda akan meluncurkan Honda A.D.V. 125 Sebagai skutik adventure yang lebih terjangkau di kelasnya. Meski nantinya Honda A.D.V. 125 dibekali kubikasi mesin yang lebih kecil, Tapi dari info yang Mimin dapat nih, Jika nantinya kemungkinan desainnya tidak akan jauh berbeda dengan desain Honda A.D.V. 150. Seperti desain headlamp robotik dan bahasa siluet keseluruhan berdesain adventure, Akan terus tersaji pada sosok A.D.V. 125 ini nantinya. Tapi untuk urusan fitur sih, kemungkinan akan sedikit dipangkas brosis, Agar memiliki selisih harga yang tidak terlalu mendekati harga pada versi 150 cc-nya. Untuk sektor mesin sih, kemungkinan akan menggunakan mesin 125 cc, ESP Plus dengan 4 katuk. Sama dengan yang akan digunakan pada new Honda Vario 125 terbaru nanti. Sedangkan untuk harga pada A.D.V. 125 ini, Nantinya kemungkinan akan dibanderol 20 jutaan brosis. Nah, jadi kalian mau nunggu yang mana nih brosis? New Honda Vario 125 atau new Honda A.D.V. 125? Tulis dong di kolom komentar. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini, Agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton!